Penderitaan-penderitaan yang kita alami adalah cara Tuhan menguji ketahapan kita. Self-confidence versus God-vidence. Mengapa banyak orang mengalami terbosan-terbosan di awal, tapi kemudian mereka jatuh, berantakan. Karena selalu mengandalkan kemampuan sendiri. Saya sudah melayani berbagai tempat dan melihat orang-orang yang dulunya mengalami beriktur yang luar biasa. Kadang-kadang mereka dijadikan sebagai teladan, mereka dijadikan sebagai rujukan, panutan. Tapi kemudian mereka mengalami kejatuhan yang luar biasa. Tapi ketika mereka mengambil keputusan untuk berbalik kepada Tuhan, Tuhan bawa mereka dalam terbosan-terbosan yang luar biasa. Hari ini, saya mau ajak kita untuk merenungkan, Filipi 4 ayat 13, boleh baca sama-sama, Segala perkara dapat kutanggungi dalam dia yang memberi kekuatan kepada aku. Perhatikan, dia bilang segala perkara. Di bahasa Inggris dia bilang all things. Segala sesuatu. Segala perkara. Kata perkara selalu berhubungan dengan pengadilan. Berhubungan dengan pengambilan keputusan. Berhubungan dengan sengketa. Ada perkara apa? Perkara di pengadilan perdata, Perkara di pengadilan konstitusi, Perkara di pengadilan agama. Dan Paulus menggunakan istilah ini, Bukan tidak ada alasannya. Filipi 4 ayat 13, Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepada aku. Ternyata ini latar belakangnya, Paulus pernah mengalami titik yang luar biasa. Paulus memaparkan tentang kurikulum fiti. Disunat pada hari ke-8, Aku bukan keturunan Ismail. Ismail itu disunat pada tahun ke-13. Kejadian pasal 17 ayat 25. Ismail bukan anak perjanjian. Tapi aku anak perjanjian. Buktinya, Aku disunat pada hari ke-8. Siapa lagi yang disunat pada hari ke-8? Yesus disunat pada hari ke-8. Sebelumnya siapa? Ishak pada hari ke-8. Untuk memberi petunjuk, Bahwa aku yang anak perjanjian. Aku punya hak untuk menikmati perjanjian. Yang ditetapkan Allah. Dari bangsa Israel. Israel adalah bangsa pilihan. Israel ditetapkan Allah sebagai model bagi bangsa-bangsa di dunia. Israel dianggap lebih unggul dari bangsa yang lain. Karena Allah yang memilih. Dari suku Benjamin. Suku Benjamin adalah kelompok bangsawan. Karena raja pertama Israel, Saud dari suku Benjamin. Aku orang Ibrami asli. Tanpa campuran. Aku betawi asli. Kalau Yanson, ini anak pertama yang paling besar ini. Dia bukan asli dari Ambon. Karena Maminya orang Dayak. Saya orang Tanimba. Dia lahir di Bekasi. Tentang pendilian terhadap hukum Torah. Aku orang Farisi. Farisi itu kelompok kecil. Kira-kira para guru-guru agama yang menyusun aturan-aturan tapi sekaligus mengajarkannya kepada umat. Dan itu kelompok yang spesifik. Ada tujuh jenis orang Farisi itu ya. Saya pernah terangkan. Jadi itu kurikulum fitanya Paudus. Tidak ada yang kurang di situ. Apa kegiatan dia? Pekerjaan dia? Penganiaya jemaat. Istilah dulu itu apa? Dia ketua FPI Forum Pembela Yahudi. Nah itu dia. Jangan pikir ke yang lain ya. Kalau sekarang itu namanya teroris ya. Ini teroris. Penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menentati hukum Torah. Aku tidak bercacat. Tidak bercacat itu sempurna. Berarti semua hukum-hukum Torah yang diajarkan di kitab Talmud, orang yang berani, yang diajarkan di hukum-hukum yang diberikan Musa, dia yang tidak bercacat. Wow. Sempurna. Jadi apa yang kurang di Paudus? Ini pengakuan dia supaya kita ngerti segala perkara dapat kuatang dalam dia. Dia mempraktekan ini sebagai self-confidence. Dia begitu percaya diri. Karena dia tahu semua. Dan semua pangkat status itu semua melekat pada dia. Orang Amrum bilang, saya tidak ada orang. Dia sekolah di Yerusalem atas bimbingan guru besar. Gamaliel. Begitu ketemu Kristus di pintu gerbang kota Damsin. Semua yang dia miliki itu apa? Diriset. Kalau isi bensin di pembensin, tukang bensinnya apa? Kita mulai dari nol. Saulus itu mengalami, Saulus itu mengalami di pintu gerbang kota Damsin. Dan dia buta tiga hari. Karena Tuhan mau supaya isi yang baru. Tidak mungkin yang baru campur dengan yang lama. Maka mesti di titik nol. Buta artinya, itu enggak tentu apa-apa lagi. Semua kebanggaanmu hari ini nol. Dan dia pakai satu istilah yang sangat tajam sekali. Perhatikan, ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap peruhi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya, oleh karena dialah aku telah melepaskan. Perhatikan, melepaskan semuanya itu, yang tadi, dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kata sampah bahasa Yunaninya ialah skubalon, artinya kotoran manusia. Bayangkan anak perjanjian, bangsa Israel, suku, aristokrat, bangsawan, ahli torak, orang farisi, semuanya dianggap itu kotoran manusia. Bahasa aslinya, taik. Itu dia. Iya. Kalimat itu jangan salah digunakan ya, karena khusus untuk ayat ini aja. Kalau terjemahan bahasa Indonesia-nya, taik. Sekubalon. Kalau sampah, masih bisa didaur ulang. Masih bisa dipungut. Tapi kalau kotoran manusia, enggak bisa. Kecuali di China, untuk jadi pupuk. Makanya kalau saya ke China, kalau dikasih sayur, saya enggak mau makan. Karena ini dari kita, oleh kita, untuk kita. Karena pupuknya, kotoran manusia. Saya pernah lihat. Karena dulu saya sering melayan di China. Nah, bayangkan semua yang Paulus miliki sebelum ketemu Kristus. begitu ketemu Kristus, tidak hanya di-research, tapi dia bikin pengakuan. Ternyata semuanya itu sekubalon. Tapi dia enggak sampai di situ. Dia lanjutkan. Dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Torah, melainkan dengan kebenaran, karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Di dunia ini banyak kebenaran. Ada kebenaran-kebenaran suku, kebenaran budaya, kebenaran agama, kebenaran suami, kebenaran istri, kebenaran pendeta, kebenaran jemaat. Dan semua kebenaran itu bisa menimbulkan pertentangan. Bisa menimbulkan perselisian. Dan Paulus bilang, justru karena semuanya berdasarkan kebenaran. Kepecahan yang luar biasa pada dirinya. Tapi begitu aku ketemu Kristus, aku makin bilang kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran karena Kristus. Apa kebenaran Kristus? Dia tidak hanya lahir sebagai manusia. Dia menderita. Dia mati dan bangkit. Itulah kebenaran hati. Jadi semua kebenarannya ditaklukan pada kebenaran firmanah. Kami ini berbeda dari segi asal-usul. Saya ini orang tanimbar. Tanimbar asli. Kalau Paulus Ibrani asli, saya tanimbar asli. Tanimbar itu dimana tahu? Itu berdekatan dengan Australia. Tapi dia bukan Australia. kami hidup di pinggir laut. Jadi tiap hari itu dengar ombak gelombang. Kalau air surut, kelihatan cuma batu-batu karang. Menikah dengan perempuan dayak ini, hidup di kota dan kebanyakan pohon-pohon. Jadi kalau suara saya keras sedikit, wah itu langsung demam dia. Ombak gelombang. Panggilnya itu gak bisa. Nona, tirisnya. Nona! Karena harus bersaing dengan suara ombak gelombang. Memang tidak tiap hari begitu, tapi udah jadi kebiasaan. Sehingga bagi istri saya, itu kasar. Karena apa? Dia menilai saya berdasarkan pengalaman. Tapi saya lama-lama ngerti juga, iya ya. Kenapa yang teriak-teriaknya cuma berdua di rumah? Godfidence artinya you must di-research semua yang kau milih. Bukan uang pakaian kita, tapi karakter kita mesti di-research kembali. Kebenaran apa yang digunakan? Kebenaran Allah. Kebenaran firman Allah. Kalau ini kita praktekan, wow, saudara akan lihat dampaknya. Pengaruhnya apa? Godfidence to influence. Allah yang berotoritas, kita mempercayakan semua kepada Allah. Dan dampaknya. Perhatikan ayat 10 dan seterusnya. Yang ku kehendak ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Semua orang pengen serupa dengan Kristus. Dan itu luar biasa. Tapi ternyata serupa dengan Kristus, mesti melalui penderitaannya dan kematiannya, baru engkau mengalami kebangkitan. Amin. Kita maunya kebangkitannya aja, tapi kita gak mau menerita. Kita gak mau dalam kematiannya. mati terhadap ego kita. Mati terhadap kebenaran-kebenaran pribadi kita. Penderitaan-penderitaan yang kita alami adalah cara Tuhan menguji ketahatan kita. Dan penderitaan itu sebanyak. Penderitaan karena ekspektasi kita tidak terpenuhi. Penderitaan karena keinginan-keinginan tidak dijawab. Penderitaan karena semua daftar-daftar kita gagal. Saya pernah pimpin sebuah sinode gereja. Waktu saya mulai dipulihkan di Kempria tahun 2005, saya mulai mengajarkan itu di gereja dan saya disidang hampir dipecat karena saya dianggap membawa ajaran-ajaran sesat. Saya diadini oleh orang-orang yang saya pimpin. Bayangkan seorang ketua sinode disidang oleh anggota-anggota yang dipimpin. Tapi saya bersyukur pada Tuhan waktu itu memang saya rasa itu penuh roh kudus. Haleluya. Kenapa lima jam disidang tidak ada satu kata pun yang saya keluarkan untuk melawan mereka. Dua minggu kemudian beberapa diantara mereka ikut Kempria dan saya bilang selamat datang kita sama-sama sesat. Haleluya. dan mereka bangkit semua dan mulailah pergerakan pemulihan gereja dan kota-kota. P. Paulus bilang segala perkara dapat kutanggung dalam dia. Siapa? Kristus. Bukan pada diriku sendiri. Bukan pada kebanggaan-kebanggaan masalah luku. Kadang-kadang orang hormati kita kenapa? Orang hormati kita karena jabatan. Hormat kita karena punya harta. Orang hormat kita karena punya pangkat golongan. Tapi perhatikan di Indonesia dia dulu jadi pejabat. Ada staffnya, ada sopirnya, ada ajudannya. Tapi saya ketemu banyak pejabat yang kalau ketemu di bandara dia bawa tasnya sendiri gak ada ajudannya lagi. Beda ketika dia menjadi pejabat. Waktu dia jadi pejabat dan kaya dia duduk paling depan. ditunggu, disambut. Sekarang mereka tidak dianggap, tidak dihormati. Saya berdoa supaya kita dianggap oleh Tuhan. Amin. Ayat 10 bilang aku mengenal dia. Mengenal itu bukan sekedar pengetahuan. Bukan tahu. Saya tahu presiden kita Pak Jokowi. saya tahu presiden terpilih, Pak Prabowo, saya tahu. Tapi saya tidak mengenal mereka. Karena tahu itu pengetahuan. Mengenal itu kedalaman hubungan. Ini ada 16 orang yang belum menikah di tempat ini. Tapi saya harus kasih tahu. Kata mengenal itu dia pakai istilah yang sama artinya dengan hubungan intim suami-istri. Dan itu sangat pribadi. Itu namanya mengenal. Dan ketika Paulus mengenal Kristus, itu yang menjadi kerinduan dia. Itu yang aku kehendaki. Kebutuhan utamanya aku mengenal dia. Aku ingin mengenal dia. Berarti ada usahanya. Dan saya kasih tahu bagaimana caranya mengenal dia. supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Menerita bersama Kristus. Berlaku amin. Artinya anda bisa disalah mengerti. Yusuf ditolak. Dia mau kebenaran tapi ditolak. Bahkan di kampungnya sendiri dia ditolak. Dia disalah mengerti pemimpin-pemimpin agama. Anda mungkin berteman yang salah dimengerti oleh teman-teman sekosmo, sekompleks. aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku. Haleluya. Katakan lupakan. Melepaskan. Meninggalkan. Mengarah kepada tujuan way. Dan itu yang menjadi kekuatan luar biasa. Saya lepaskan. lepaskan semua yang pernah menjadi kebanggaan. Semua itu kuanggap sekobar orang. Maka serahkan diri untuk mengerjakan melayani Tuhan. Dan mulai layani pekerjaan Tuhan ini bukan main. Hanya saya ambil keputusan radikal. Mesti ada yang dilepaskan. Mesti ada yang ditinggalkan. aku mengarahkan mataku. Tujuanku yalah Kristus. Pertanyaannya bagaimana percaya kepada Allah itu? Saya sampaikan enam poin sebagai kesimpulan supaya kita berada pada confidence yaitu punya kesadaran Allah yang mengendalikan semuanya. Allah yang mengatur semuanya. Allah yang berkuasa berotoritas. Dan bagaimana dampaknya? Yang pertama spend a lot time with him. Sendiakan waktu yang cukup banyak untuk bergaul dengan Tuhan. Amin. karena mengenal seseorang gak cukup lewat Zoom. Gak cukup lewat telepon. Tapi harus bergaul karib. Akrab. Untuk bergaul akrab dengan seseorang perlu apa? Bayar harga. Apa harganya? Sediakan waktu. Apa? Melalui apa? Doa. Melalui apa? Penyembahan. Melalui apa? saat teduh. Tapi banyak orang kalau ikut Zoom itu dia ikut saat teduh. Tapi ternyata dia teduh sekali. Soalnya buktinya kalau hostnya panggil-panggil pemimpin BR-nya panggil-panggil gak muncul-muncul. Berarti apa? Dia sedang mengalami sangat teduh sekali. Jadi kalau saya dengar di grup kami karena ketua kami itu Pak Ricardo dia panggil beberapa nama. Belum jawab. Saya udah tahu. Ini pasti. Bukan saat teduh. Sangat teduh sekali. Maka Ricardo suka pakai bahasa-bahasa yang sedikit jaga perasaan. Oh mungkin sedang bikin kopi. Kopi apa? Orang lagi saat teduh. Saya juga tidak tahu di BR-BR lainnya. Saya kira perlu ini ketua-ketua BR-nya kasih kesaksian panggil beberapa orang kasih kesaksian lambat menjawab berarti lagi konsentrasi. Ingat saat teduh itu membiarkan Tuhan melawat kita. Bila amin. Saya tidak seperti ibun anak. Kalau ibun anak berdoa. Wih itu pulang pergi Jakarta. Hongkong pulang pergi kami. tapi kita berlarang itu. Makanya kalau Yanson sama Kevin anak saya dua-dua itu. Kalau kami berdoa Kevin itu enjek kaki saya. Maksudnya Pak Pia berdoa biar pendek. Kalau berdoa panjang. Tapi itu masing-masing orang punya cara berjumpa dengan Tuhan. Saya berdoa pendek tapi sering. Jadi mari kita mulai benahi. Kalau Anda punya spiritual awareness punya kesadaran roh tentang kekuasaan otoritas Allah. Dia yang mengendalikan semua. Anda mesti punya mesbah pribadi. Punya doa. Punya penyembahan. Punya sateduh. Punya renungan. Firman Tuhan. Dan itu kita bisa temukan pada empat pria di kerajaan Babylonia. Daniel Sadrach Mesach Abednego. Dan dia pengaruh mereka. Dampak mereka. Bahkan ketika diancam raja. Mereka bilang apa? Sekalipun Allah yang kami percaya tidak menolong kami, kami tetap percaya sama dia. Kita butuh iman di tengah-tengah ancaman maut. Bahkan ketika Daniel dilemparkan ke dalam buah singa, singa-singanya langsung satu. Dilemparkan ke dalam api pun tidak empat tiga orang temannya. Tidak ada satu pun yang hangus. Kenapa? Karena mereka punya keyakinan yang kokoh. Allah yang mengendalikan. Saya berdoa supaya kita benar-benar punya keyakinan yang kokoh. Amin. Bikin keputusan Allah yang mengendalikan. Segala perkara dapatku tangguh dalam dia yang memberi kekuatan kepada aku. Padahal kita sudah berdoa, tapi habis itu kemudian cari jalan. Kamu kenal siapa? Ada bakingan kita enggak? Ada orang yang dikenal enggak? Jadi katakan, sediakan waktu. Jangan anggap KGP itu waktu Anda. Itu waktu komunitas. Beda itu. KGP bukan saat pribadi Anda. KGP itu saat komunitas. Itu komunitas yang sedang saling menopang. Tapi komunitas yang saling itu dia datang dari pribadi yang punya relasi dengan Tuhan. Yang kedua, refuse to worry. Jauhkan diri dari rasa khawatir. Coba tepuk orang sebelah, jangan kamu khawatir. Alkitab bilang apa? Lihat bunga bakung tidak memital, tapi dia lebih indah dari pakaian Raja Salomo. Amin. lihat burung-burung di udara. Tidak menanam, tidak menabur. Lebih alat pilih alam mereka. Kemarin di Rolex kami diskusi. Ya begini-begini anggota Rolexnya. Haleluya. Rolex itu apa? Rock Golden Age. Rock Golden Age. Cari kata itu di kamus manapun tidak ada. Tidak ada. Masa Rock Golden Age disingkat Rolex. Itulah hebatnya Rock. Jangan kamu khawatir. Kenapa? Tuhan sang pengendali. Kemarin di Rolex saya bilang sama ibu ini ya. Saya bilang pas lagi khawatir keluar rumah. Ngapain? Lihat ke atas. Ada enggak burung-burung terbang? Kalau enggak ada burung-burung terbang, bersih sendiri aja. Karena apa? Karena orang yang khawatir itu dia menganggap Tuhan tidak layak jadi Tuhan. poinnya di situ. Jangan kamu khawatir. Apa yang kamu pakai? Apa yang kamu makan? Karena aku yang sediakan kata Tuhan. Itu caranya kita mengakui kedorotan Tuhan. Yang ketiga, fokus pada kebesaran kuasanya. Allah tidak ada saingannya. bilang amin. Saudara mau bandingkan Allah dengan siapa? Tidak ada. Fokus pada kebesaran kuasanya. Bukan fokus pada dosa kita. Bukan fokus pada dosa pasangan kita. Bukan fokus pada kesalahan-kesalahan kita. Fokus pada Allah yang besar dan berhasiat itu. Kalau itu kita fokus pada Allah, maka semua ketakutan kecemasan kekhawatiran kita, dia akan sirna dengan sendiri. Jadi bagaimana? Ini ada kelemahan, ada kekuatan. Bagaimana cara supaya kelemahan ini kalahkan? Andalkan kekuatan. Saudara mungkin pernah dengar, ada sebuah istilah namanya tumit Achilles. Tumit Achilles itu, legenda Yunani kuno, tidak semua legenda benar, tapi value-nya itu bisa kita pakai. Waktu wanita ini dia hamil, sedang mengandung, kepala dewa bilang begini, ibu, nanti kalau anak itu lahir, celupkan dia ke dalam air sungai stiks, supaya dia kebal. Seluruh tubuhnya akan kebal. Karena aku mau pakai dia untuk ikut dalam peran. Jadi, waktu anak itu lahir, ibunya celupkan dia ke air sungai stiks yang sedang mengalir. Seketika bayi itu kebal, dia bertumbuh besar dan ketika dia mulai dewasa, dia ikut perang karena membela negerinya. Dan semua peperangan selalu dikalahkan. Karena tombak panah, karena perang waktu itu semua pakai tombak panah. Tidak ada satu tombak panah pun yang kena sama dia. Karena apa? Kembal kulitnya. Satu kali ini dia mau pergi perang lagi, para dewa bilang, kamu jangan pergi. kamu jangan menganggap paling hebat. Wah, aku udah buktikan, semua perang sudah aku kalahkan, mana bisa-bisa kalah. Dia pergi. Dan mulailah semua dia menghadapi musuh-musuh, dan semua panah-panah itu datang ke dia, panah api, panah beracun. Dan ternyata serangan kirikan muka belakang, ada satu panah beracun yang kena ke tumit Achilles. Ini tumit Achilles, maaf. Tumit ini, tumit Achilles, kenapa tidak kebal? Karena waktu ibunya cerupkan dia ke dalam air sungai sticks, tangan ibunya memegang tumitnya. Kalau cerupkan begitu kan dibawah lari sungai, air itu. Makanya dia pegang begini. Nah, bagian yang tidak kebal apa? Tumit nya. Peristiwa kisah legenda Yunani itu diambil alih oleh para filosof, para teolog untuk mengatakan bahwa pada diri setiap orang ada titik kritis, ada kelemahan. Dan kelemahan itu kalau tidak dijaga, maka anda akan jatuh. Jadi kelemahan pria ada, kelemahan wanita ada, kelemahan ayah ada, kelemahan ibu ada, kelemahan anak-anak ada. Dan itu mesti dijaga. Jaga pakai apa? Doa, firman, renungan, satenung, komunitas yang kuat dan hebat. Supaya apa? Supaya tidak gampang jatuh. Nah, orang yang tidak jaga, dia merasa paling hebat. Itulah sebabnya mesti di-research seperti kita tahu. Ini yang disebut tumitakiles. Yang keempat, stay away from sin. jauhkan diri dari dosa. Dan sekarang ini semua terbuka. Buka internet, buka handphone, klik here, klik here, tulisannya luar biasa. Dan coba-coba klik, langsung skip, 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 skip. Kenapa? Kalau tidak, maka semua yang kita alami kebenaran itu yang bercampur dan Anda tidak punya kuasa untuk mengalahkannya. maka kita mesti bersedia untuk menjauhkan diri dari dosa. Hidup dalam apa? Kekudusan. Amin. Yang kelima, cari dan temukan kehendaknya. Find his will. Apa kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan ialah tidak ada serampun yang binasa. maka kita cari mereka. Bawa mereka kepada Tuhan. Terakhir, stay firm in faith. Berdiri teguh dalam iman. Tetap teguh apapun ancaman. Tidak ada kesempatan apapun untuk berpaling dari kebenaran. Jadi hari ini saya tutup hotline bahwa self-confidence adalah cara melawan kekuatan Allah. Tapi Tuhan itu hebat dan dahsyat. Dia tidak buang Paulus. Tuhan juga bisa hukum Paulus luar biasa. Saya perhatikan. Dia riset Paulus. Dan satu ketika Paulus bilang di dalam kelemahan kuasa Allah semakin nyata. Segala perkara hanya bisa kita tanggung di dalam Kristus. Saya ingat satu kali ada suami istri sedang makan siang. Lalu istrinya bilang begini, Pak mau gak aku usul? Usul apa? Boleh usul. Begini kita ini kan sudah menikah hampir 20 tahun. jadi kita saling mengoreksi. Caranya gimana? Kita tulis kelemahan-kelemahan masing-masing. Tapi Papa tulis kelemahanku dan aku tulis kelemahan Papa. Tapi janji tidak boleh ribut. Janji apa? Tidak boleh ribut. suaminya bilang setuju, Dia pergi ambil dua kertas folio. Ambil burpoint dua. Mereka di meja makan. Habis makan terus tulis masing-masing. Tidak boleh nintip. Tulis sampai istrinya balikin kertasnya belakang lagi jadi dua halaman folio. Pak ini suaminya selesai. Tapi kita gak boleh baca di sini. Baca di mana? Mama baca di kamar, Mama baca di dapur. Sudah suaminya naik ke kamar, kemudian suaminya mulai baca. Masing-masing baca tempat. Suaminya baca baru poin pertama. Dia udah mulai nangis. Sampai dia balikin kertasnya lagi. Air matanya semakin berbubura. Tiba-tiba istrinya muncul dari belakang. Dia bilang, Pak, sudah selesai baca. Iya, Pak. Papa kok gak tulis apa-apa kasih kertas kosong? Ternyata suaminya gak nulis apa-apa. Dia hanya kasih kertas kosong. Kenapa Pak gak nulis kasih kertas kosong? Sebenarnya berdiri, dia kecup kening istrinya. Dia bilang, Tidak ada orang sempurna di muka bumi. Aku tahu kelemahanmu justru menjadi kekuatan. Yang sempurna hanya Kristus. aku gak punya waktu dan cukup dan gak punya referensi, gak punya kamus untuk mendaftarkan kesalahan dan kelemahan. sebab Kristus tidak pernah membuat daftar kesalahan kita. Justru dia terima kita padanya. Apa buktinya? Di salib itu. Dia katakan detail is time. Semuanya selesai. Mereka berpelukan. Istrinya menangis. Disitu saya belajar. saya waktu tahu kisah ini saya nangis sendiri. Karena saya juga termasuk yang tidak menulis tapi membuat daftar. Kesalahan istri. Kesalahan anak-anak. Padahal Kristus gak pernah mendaftarkan kesalahan dan kelemahan. Jadi hari ini anak ibu Nana, ada Yanson dengan calonnya saya gak bikin daftar apapun lagi. saya gak bikin referensi apapun. Terima dia apa adanya. Itulah God confidence mempercayakan semua kepada Tuhan. terima 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 kasih.